selamat menikmati bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya 1 ikat kacang panjang ukuran kecil yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih 5 butir telur ayam yang sudah direbus dan digoreng 6 siung bawang merah 4 siung bawang putih cabai rawit secukupnya 1 buah tomat 2 batang serai 2 lembar daun salam bawang goreng secukupnya setengah sendok makan garam setengah sendok makan gula putih 1 per 4 sendok makan ketumbar bubuk 1 per 4 sendok makan kunyit bubuk minyak goreng secukupnya air putih secukupnya dan 1 liter santan kelapa cara memasaknya kita panaskan minyak goreng kemudian kita masukkan potongan bawang merah dan bawang putih kemudian kita aduk atau kita tumis bumbunya sampai layu selanjutnya kita tambahkan serai yang sudah digoreng 2 lembar daun salam kemudian kita aduk kembali atau kita tumis bumbunya supaya benar-benar masak dan layu kita tambahkan ketumbar bubuk kita aduk kembali lalu kita tambahkan juga kunyit bubuk kemudian kita aduk lagi atau kita tumis bumbunya lalu kita tambahkan kacang panjang yang sudah dipotong dan dicuci bersih kemudian kita tumis sampai tercampur dengan bumbunya nah ini kita aduk merata supaya benar-benar tercampur dengan bumbu-bumbunya kita tumis kemudian kita tambahkan air putih secukupnya kita tumis lagi atau kita aduk sebentar kemudian kita diamkan sampai kacang panjangnya masak setelah kacang panjangnya masak nah ini sudah masak kacang panjangnya kita aduk sebentar selanjutnya kita tambahkan garam sambil kita aduk tambahkan juga gula pasir kita aduk kembali kita tambahkan lada bubuk sambil diaduk-aduk supaya merata bumbunya kemudian kita tambahkan telur disini telurnya saya rebus dulu kemudian saya goreng supaya tidak hancur ketika disayur nah ini kita aduk-aduk supaya tercampur semua bahannya dan bumbunya lalu kita tambahkan santan disini saya pakai 1 liter santan kelapa nah ini kita aduk supaya semua bahan-bahannya tercampur kita aduk berlahan-lahan tambahkan juga potongan tomat dan cabai rawit disini cabai rawitnya tidak saya potong-potong supaya tidak terlalu pedas nah ini kita aduk-aduk kemudian kita diamkan sampai santannya mendidih setelah santannya mendidih nah ini santannya sudah mendidih dan semua bahan juga sudah masak ini kita aduk-aduk supaya semuanya merata santannya ini bahan-bahannya juga sudah masak semua kemudian kita matikan kompor lodeh kacang panjang telur ayam kita angkat di mangkuk yang sudah kita siapkan sampai semuanya habis sebelum dihidangkan terlebih dahulu kita taburi bawang goreng di permukaan atasnya supaya lezat rasanya nah ini kita taburi di atasnya lodeh kacang panjang telur ayam siap disajikan nah inilah resep lodeh kacang panjang telur ayam ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih nyam